Intro Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten NREKAN Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 24 November 2022 menggelar Lomba Hafiz Cilik Jus 30 antar sekolah Tafiz Anak Usia Dini Sahabat Quran Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Basnas di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Galonta, Kecamatan NREKAN tersebut digelar dan diikuti sekolah tahun Saku Binaan Basnas Kabupaten NREKAN yang tersebar di beberapa wilayah Selain mengikuti lomba menghafal Al-Quran dengan surah-surah pendek sebanyak 80 anak peserta usia dini juga tampak antusias mengikuti lomba mewarnai Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Bidang Administrasi SDM dan Umum Basnas NREKAN Ilham Kadir mengatakan jika lomba tafiz usia di bawah 6 tahun dilaksanakan sekali dalam setahun dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak agar lebih bersemangat belajar dan menghafal Al-Quran Ilham Kadir juga mengharapkan orang tua santri agar anak-anaknya jangan hanya mengandalkan belajar di sekolah saja namun juga memberikan pimpinan untuk menambah wawasan Selain itu, Ilham juga menyampaikan jika masyarakat ingin anaknya menghafal Al-Quran pada usia dini bisa mendaftarkan diri ke sekolah tafiz anak usia dini sayang Al-Quran yang ada di Kabupaten NREKAN Sementara Suheni asal Pasui, kejamatan Buntu Batu yang anaknya ikut lomba mengaku sangat senang dengan kegiatan tersebut sebab selain bisa memotivasi anak juga meningkatkan hafalan ini acara lomba hafiz cilik untuk para anak-anak atau siswa-siswi tafiz anak usia dini sahabat Al-Quran atau tafiz saku yang merupakan sekolah-sekolah kebinaan pastas Kabupaten NREKAN di NREKAN ini ada 6 tahun masing-masing tafiz saku Nurul Amin di Batili, NREKAN kemudian tafiz saku Al-Quran 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 Bangku, NREKAN kemudian tafiz saku Pasui Mubarak di Pasui, kejamatan Buntu Batu tafiz saku Herra Umma di Tanguru, kejamatan Meluak tafiz saku Arabbania di Cakke, di Hagi Raja dan tafiz saku Al-Quran Al-Quran di Mewa, kejamatan NREKAN ini ada berapa tafiz saku semua, Pak Suas? ini ada 6, ada 6 dan yang ikut lomba hari ini ada 80 anak dengan dikeciang 60 anak yang umur 3 sampai 6 tahun itu mengikuti lomba surah-surah pendek dan 20 anak mengikuti lomba yang mengwarnai dari hasil lomba tersebut Ketua Panitia LH C. Ustad Wanda menyampaikan juga kategori juara 1 dan 2 juga 3 masing-masing mendapatkan piala tropi, piagam, bingkisan dan uang pembinaan dari NREKANG, Sulawesi Selatan, Syafar, Jurnal TV, mengabarkan